Ini adalah teknik yang wajib kalian ketahui dalam analisa teknikal untuk trading saham Stay tuned Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Digital Channel Dan hari ini gue akan sharing tentang teknik-teknik yang kalian harus tahu dalam analisa teknikal untuk trading saham Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading Baik itu forex maupun saham, kalian bisa join di grup trading gue Yang gue buat di aplikasi Discord ya, linknya sudah ada di description di bawah Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana Dan juga teman-teman, seperti yang kalian tahu beberapa waktu yang lalu gue membuat mini coaching class batch yang pertama Buat kalian yang belum tahu, mini coaching class itu adalah program edukasi gue tentang analisa teknikal secara detail Yang mana itu bisa digunakan di saham, di forex, dan juga di crypto Hasilnya sangat mengejutkan, jadi gue memberanikan diri untuk membuat mini coaching class batch yang kedua Nah sebentar lagi gue mau kasih lihat ke kalian tentang informasi dari mini coaching class batch yang kedua So kita tonton dulu informasi tentang mini coaching class batch yang kedua Halo guys, mini coaching class batch yang pertama sudah hampir selesai Buat kalian yang belum tahu, mini coaching class ini adalah program edukasi analisa teknikal untuk kalian yang pemula Dan juga buat kalian yang mau mendalami tentang analisa teknikal Batch yang pertama sudah hampir selesai dan juga banyak teman-teman yang terbantu di sana Kalian bisa lihat testimoninya, tinggal di swipe aja Karena banyak yang request dari kalian, maka gue memutuskan untuk membuat mini coaching class batch yang kedua Programnya masih sama, yaitu 4 kali dalam 1 bulan dan materinya pun masih sama Kalian tinggal swipe aja untuk tahu materinya seperti apa Tapi teman-teman, kalian harus ingat ini tidak wajib karena ini berbayar Jadi kalau misalnya kalian mau belajar tentang analisa teknikal untuk trading saham dan forex Secara gratis, kalian bisa lihat di youtube channel gue So buat kalian yang mau join di mini coaching class batch kedua Buruan karena ini seperti biasa, limited buat 60 slot atau 60 orang Pendaftaran dibuka hari ini tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021 Sampai ketemu di mini coaching class batch yang kedua Ya teman-teman, jadi itulah informasi untuk mini coaching class batch yang kedua Buat kalian yang tertarik untuk ikut, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp admin Gue akan taruh di deskripsi di bawah, kalian tinggal kontak nomor tersebut Dan kalian tinggal bilang kalau misalnya kalian mau join Jangan lupa ini hanya terbatas untuk 60 orang saja teman-teman Jadi kalau misalnya kalian mau join, hubungin admin secepatnya Tapi tentu saja sekali lagi ini nggak wajib karena ini berbayar Kalau misalnya kalian mau belajar gratis, kalian bisa ikutin video-video gue yang ada di youtube channel ini Nah sebentar lagi gue akan bahas tentang apa aja sih yang kalian harus perhatikan Kalau misalnya kalian mau analisa teknikal di dalam trading saham khususnya ya Jadi memang seperti yang kalian tahu ya, pilar dalam trading itu ada 3 Yang pertama itu psikologi, yang kedua trading manajemen, dan yang ketiga teknik Nah kita hari ini akan ngomongin pilar yang ketiga, yaitu yang teknik Memang kesannya itu gampang ya, yang teknikal itu Maksudnya ya kita tinggal ngomongin indikator lah, kita tinggal ngomongin apalah, trend segala macem lah Tapi ternyata ada hal-hal krusial yang kalian harus tahu ya Dan hari ini di video ini, gue akan menyampaikan ke kalian secara urut ya Hal-hal apa saja sih yang kalian harus ketahui kalau misalnya kalian mau belajar teknikal analisis Jadi intinya, kalian harus mulai dari mana dulu nih, gitu ya, biar gampang Jadi gue kasih kalian strukturnya seperti apa, flow-nya seperti apa Sehingga kalian tuh gak salah belajarnya gitu loh Jadi kalian lebih enak kalau misalnya kalian belajarnya dengan teratur Ya tanpa berlama-lama lagi teman-teman, seperti biasa gue akan jelasinnya itu semuanya di monitor Supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan chart dan juga supaya gue jelasinnya lebih jelas Dan teaser sedikit, disini juga gue akan, di kesempatan ini gue akan ngebahas tentang fenomena yang lagi viral Teman-teman ini tentang saham film ya, yang kalau misalnya kalian tahu tentang Ada orang yang ibaratnya mempromokan saham film itu dan disini gue akan mengkomentari Biasanya gue gak pernah bikin video ini dan ini adalah video pertama gue tentang komentarnya Jadi gue nanti bikin komentarnya tuh sekalian di monitor Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman Oke teman-teman sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya Dan sesuai tadi yang gue bilang ya Gue akan jelasin tentang teknik ya, tentang teknik analisa teknikal Jadi teknik-teknik apa aja sih yang kalian harus pelajari dulu ya urutannya bagaimana gitu ya Gue akan jelasin di video ini tentunya teman-teman ya Tapi seperti tadi gue bilang juga gue akan bahas dulu tentang fenomena yang lagi happening nih di dunia persahaman ya Yaitu fenomena tentang adanya oknum yang dibikinin petisi teman-teman ya Karena oknum tersebut ibaratnya tuh terlalu memarketingkan atau mengekspos yang namanya saham atau salah satu emittan yaitu film teman-teman ya Jadi mungkin kalian sudah tahu semua itu siapa teman-teman ya Gue gak usah perlu sebut namanya Cuman ya disini gue akan membahas apa sih yang kalian harus perhatikan supaya kalian tuh gak kena apa sih gak jadi korban ibaratnya seperti itu ya Gue gak tahu ya maksudnya di luar itu apakah dia melakukan oknum tersebut melakukan pom-pom atau apapun ya Tapi yang jelas itu sudah penggiringan opini publik untuk apa sih ibaratnya dia punya masa mungkin ya Dan dia ibaratnya tuh nuntun masanya itu untuk beli saham yang dia rekomendasikan dan akhirnya malah turun Bahkan sampai ada gue liat beberapa screenshot dia suruh pake margin teman-teman ya Itu luar biasa sekali sih ya Jadi disini gue akan bahas tentang gimana caranya kalian bisa membedain saham pom-pom tuh apa enggak gimana ya Itu dari candle-nya kelihatan teman-teman ya Seperti yang kalian tahu ya dulu oknum ini juga sempat apa sih ini di depan kalian ini ngomong-ngomong ada saham namanya WSBP teman-teman ya Dan saham WSBP ini dulu dia pernah pom-pom juga bukan pom-pom sih dia pernah rekomendasiin ini juga gitu loh Dan gue kasih tahu ke kalian ya gimana caranya ngeliat saham yang dipompom atau enggak Kalian bisa lihat dari candle-nya teman-teman ya Candle-nya yang paling gampang ngeliatnya gimana Ini kalian lihat ya ada fenomena seperti ini nih ya Ini gue kasih gambaran nih Nih yang kayak gini teman-teman yang shadow-shadow seperti ini ya Yang punya week-week seperti ini ya Atau kaki-kaki yang panjang seperti ini ya Rejection seperti ini Itu tanda-tandanya saham ini adalah saham-saham yang lagi dipomp teman-teman ya Kenapa? Karena logikanya kenapa dia bisa terjadi bearish rejection seperti ini atau terjadi week seperti ini Karena pada saat harga ke atas ada yang nendang ke bawah gitu ya Ada yang ngeguyur ibaratnya atau ngebuangin barang ya Sama di atas ini juga ketika sahamnya naik diguyur lagi Jadi intinya ketika barangnya sudah habis ya sudah sahamnya turun gitu loh Itu saham-saham ciri-ciri di kompom Nah sekarang kita lihat ini baru USBP ya Sekarang kita lihat yang lagi viral itu si film itu sendiri teman-teman ya Nah ini sama ya Apa namanya gejalanya sama ya Ini ada saham candle-candle week seperti ini Bearish rejection seperti ini ya Tandanya di area tersebut ini orang-orang yang berkepentingan membuang barang disini gitu loh ya Membuang barang apakah itu salah? Tidak salah sebenarnya Yang dilakukan oleh mereka tuh sebenarnya ya gak salah yang salah siapa Yang salah tuh adalah orang-orang yang ngikutin yang mau aja gitu Beli sahamnya buat apa sih Ibaratnya kayak ngasih duit aja gitu loh Jadi ya buat kalian ini pelajaran ya Maksudnya buat kita semua lah itu pelajaran Jangan sampai tergiur dengan apa yang kalian lihat di social media sekali lagi Please jangan tergiur ya Apalagi di jaman atau di masa-masa pandemi ya Mulai dari 2020 awal sampai sekarang bisa dibilang Itu banyak sekarang sih mulai rada berkurang ya Cuman yang kemarin tuh di 2020 yang lagi saham bulis-bulisnya itu ya Banyak sekali influencer-influencer yang memamerkan portfolio segala macem ya Itu sebenarnya hak mereka sih Cuman maksudnya gini loh takutnya ya Ada orang yang mau terjun di dunia saham tuh gara-gara Ngeliat cuannya aja Jadi mereka kira tuh ternyata cuan di saham itu Segitu gedenya tuh caranya gampang gitu loh Itu yang menjadi bahayanya ya Jadi buat kalian semoga dengan kejadian ini kalian bisa belajar ya Maksudnya bisa belajar Gak ada yang gampang di semua bisnis temen-temen ya Jadi gak ada duit cepet ya Gak ada easy money Gak ada free lunch gitu ya Semuanya tuh harus ada sesuatu yang Yang butuh proses ya Kalian tuh harus Kalau misalnya kalian mau sukses tuh Mau konsisten Mau bener-bener apa sih Ibaratnya bertahan survive di bisnis ini Kalian harus ada prosesnya Gak mungkin ada yang instant gitu loh Oke Jadi semoga dengan kejadian ini Kita semua bisa belajar Dan semoga itu tidak terulang lagi Di masa yang akan datang temen-temen Jadi kalian semua bisa belajar juga disini Oke gitu ya Nah sekarang kita balik ke topik materi Tadi itu hanya tanggapan aja temen-temen ya Intermezzo Sekarang kita balik ke teori Atau materi yang ada di video ini sebenarnya Jadi gini Seperti yang gue bilang tadi di awal video ya Di analisa teknikal itu Eh sorry Di saham itu Di dunia trading itu Dia punya Tiga prinsip temen-temen ya Tiga prinsip yang paling penting Yang Apa sih Ibaratnya tiga prinsip ini Kalian harus menguasai semua sebenarnya Yang pertama itu adalah psikologi Psikologi itu memegang peranan 50-60% let's say seperti itu ya Jadi itu menjadi Apa namanya Menjadi prinsip yang paling mendominasi semuanya Kalian harus kuasai Kalian punya psikologi dulu Kalau misalnya kalian mau trading saham Yang kedua itu ada management ya Management itu ada trading management Ada risk management Ada money management ya Itu kalian juga harus kuasai Karena itu Memegang peranan Sekitar 30% Mungkin temen-temennya 30-40% Di dalam trading kalian Jadi itu kalian harus menguasai Dan yang terakhir baru Yang namanya teknik Temen-temen ya Yang namanya teknik Oke Teknik ini memegang peranan Yang tidak besar sebenarnya ya Tidak 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 cukup signifikan Yaitu sekitar 10-20% aja Gitu ya Tetapi gini Kalau misalnya kalian tidak punya teknik Dalam trade Kalau misalnya kalian mau bertrading saham Itu ibaratnya kalau misalnya perang Kalian tidak membawa senjata Jadi ibaratnya kalian perang Mentalnya sudah bagus Strateginya sudah bagus Tapi kalian tidak membawa senjata Kalian pakai tangan kosong Ya kalian bukan berarti Tidak bisa menang Kalian bisa menang Tapi kemungkinannya kecil Maksudnya Kalau misalnya menang pun Kalian pasti bakal bonyok Bawa pelur Berada arah sana sini Karena kalian tidak bawa equipment Kalian cuma Apa sih Cuma Cuma bawa diri Punya strategi bagus Punya mental bagus Tapi Tidak punya perisai Tidak punya pedang Kalau misalnya kalian mau perang Atau tidak punya pistol Tidak punya kevlar Jadi ya babak pelur Ujung-ujungnya Jadi Itu juga menjadi Hal yang penting Tapi intinya Kalian harus menguasai ketiganya Bukan berarti Karena dia 10% Atau 20% saja Teknikal Terus kalian tidak mau pelajarin Tidak juga Kalian harus fokus Ketiga-tiganya Cuma Kalian harus menitikberatkan Sebenarnya ke psikologi Dan juga ke Management Tetapi bukan berarti Kalian tidak belajar sama sekali Tentang teknik Kalian harus belajar Nah Untuk belajar Teknik itu ya Teknik itu kan sebenarnya Kalau misalnya teknik analisa ya Let's say kita ngomong ya Di saham itu ada dua kan ya Yang pertama itu fundamental Dan yang kedua itu adalah Analisa technical Jangan pernah berdebat lagi Ya itu udah gak zaman lagi Berdebat Aduh saya pakai fundamental Ah saya cuman value investing Saya cuman Apa Pengennya fundamental aja Atau Saya cuman pengen Analisa technical ya Fundamental itu gak guna segala macam Enggak lah ya Enggak seperti itu Semuanya itu ada perannya masing-masing ya Jangan Kalau misalnya kalian yang Benar-benar jago Fundamental Jangan merendahkan technical Dan kalau misalnya kalian Jago technical Jangan merendahkan fundamental Seperti itu Kalian jadi Bijak aja lah Gitu ya Kalau misalnya Kita harus mengakui gitu Fundamental dan technical itu Adalah kedua Analisa yang harus saling melengkapi Kalau fundamental itu Kalian milih Saham apa yang kalian mau beli Technical itu adalah Kapannya Timingnya gitu Kapan kalian bagusnya Untuk masuk ke market Seperti itu ya Jadi kalau misalnya kalian yang 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 fundamental Garis keras gitu ya Yang Yang cuman Yang ngetawain analisa technical ya Ya Apa ya Pada saat market bearish Seperti ini kan Ujung-ujungnya kalian tetap trading Ya Tetap trading Tetap keluar masuk ya Jadi ya itu Menurut Menurut saya Menurut gue ya Jadi yang namanya Analisa fundamental Yang katanya Value investing Long term Long term segala macam Ya tetap aja Kalau misalnya di market bearish Ini jadinya trading juga gitu Dan ujung-ujungnya juga Mau gak mau Pakai analisa technical Kalau trading gitu ya Itu gak bisa Di deny loh Kalau misalnya kita trading Itu pakai analisa technical Karena kan Trading itu short term ya Short term itu Pasti kita lebih Lebih terpakui sama chart Atau sama Technical dari Pergerakan harga tersebut Dari price actionnya Seperti itu ya Jadi Gak mungkin dong Kita trading short term itu Kita ngeliat fundamentalnya Selama satu tahun ke depan Performance perusahaan Itu kan bullshit Gak mungkin Kalau misalnya Jangka pendek itu Tetap liatnya yang namanya Technical Atau price actionnya itu sendiri Ya so Analisa technical itu Tetap bisa dipakai lah ya Intinya seperti itu Nah Intinya Kalau misalnya kalian mau belajar Analisa technical Hal yang perlu kalian harus Pelajari pertama itu Adalah tentang Yang namanya Trend Teman-teman ya Itu yang pertama Pertama tuh kalian harus tahu Tentang trend Nah Ini semua yang gue sebutin Gue udah sempet bahas Di semua video gue Jadi kalian tinggal catat aja ya Kalian harus pelajari apa pertama Pertama kalian harus Belajari tentang trend Trend itu Maksudnya dipelajari apanya bang Maksudnya adalah Kalian harus bisa melihat Pergerakan arah harga Atau trend harga itu Tendensinya kemana Apakah ke atas Atau bullish Apakah gak kemana-mana Atau sideways Atau malahan ke bawah Atau bearish Kalian harus bisa tahu Toolsnya banyak Kalian bisa pakai trend line Bisa pakai Yang kalian bisa lihat di depan nih Yang garis-garis merah Biru-hitung Namanya exponential moving average Itu bisa kalian pakai Untuk melihat trend Jadi Either kalian mau pakai indikator Atau kalian mau pakai tools trend line Itu bisa Jadi pertama adalah trend Yang kedua Yang kalian harus tahu Itu adalah support resistance Support resistance Yaitu merupakan satu level Level harga Yaitu gue juga sudah Jelaskan di video gue Kalian tinggal cari aja Jadi intinya Secara singkat aja Support itu adalah level yang Bertindak untuk menahan harga Supaya dia gak jebol ke bawah Kalau resistance itu Level harga yang bertindak Supaya harganya itu gak jebol ke atas Seperti itu ya Ini resistance namanya Yang bawah ini Ini namanya support Jadi ketika harga nyentuh sini Dia mantul Nyentuh sini dia mantul Nyentuh sini dia mantul Itu namanya support Kalau resistance Dia mantulnya di atas Dia sentih mantul 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 Seperti itu Oke Itu yang kedua Resistance Nah Kemudian Setelah kalian belajar tentang Trend dan juga resistance Yang ketiga Yang kalian harus pelajari Itu adalah Tentang yang namanya momentum Teman-teman ya Jadi yang pertama itu Kalian belajar trend Support Trend kemudian support resistance Yang ketiga itu adalah momentum Nah momentum ini banyak Tekniknya banyak sekali Jadi momentum itu Bisa kalian pakai Belajar tentang chart pattern Yang flag lah Terus penan lah Terus ada Double top Double bottom Yang reversal Ada head and shoulder Itu chart pattern Semua namanya momentum Kemudian ada candle pattern Itu juga momentum Kalau misalnya kalian Pernah dengar tentang engulfing Candle engulfing Terus pin bar Terus harami Inside bar Itulah Itu semua Candle pattern itu juga momentum Dan kemudian Divergence Oke Itu juga momentum Kalian juga harus pelajari Tentang divergence Intinya Kalian harus tahu tentang momentum Terserah Kalian mau berdalami yang mana Kalian gak mesti Bajar semuanya Kalian dalemin aja Misalnya saya mau dalemin Yang namanya Apa sih Candle pattern Yaudah dalemin aja Candle pattern Kalian mau dalemin Chart pattern silahkan Kalian mau dalemin Divergence juga boleh Jadi bebas Kalian tinggal pilih aja Oke Nah setelah kalian mempelajari Itu semua Trend Support resistance Dan momentum Itu sudah bisa Kalian racik Itu menjadi Satu sistem trading Teman-teman Contohnya gimana Contohnya Yang udah gue kasih Di minggu lalu Minggu-minggu lalu Itu gue menggabung Intinya kan harus ada Unsur trend Yang pertama Dan kedua Ada unsur momentumnya Di video minggu lalu Gue kasih lihat Tentang Cara menggabungkan Exponential move average Dengan stochastic Misalnya Ya itu ya Trendnya itu ada di Exponential move average Momentumnya ada di stochastic Seperti itu Jadi ya Kalian Kalau sudah menguasai Kedua itu Kalian Bisa bikin Satu trading system Yang bisa kalian pakai Intinya Kalau misalnya Kalian mau bikin trading system Kalian harus Belajar Atau harus menguasai Kedua Area tersebut Yang pertama Trend Yang kedua Momentum Trend itu Toolsnya banyak Kalian tinggal cari Di video gue Tentang trend Itu banyak sekali Yang kedua Kalian bisa belajar momentum Itu juga banyak Sudah gue sebutkan juga Di video-video gue Sudah gue terangkan juga Toolsnya apa saja Kalian tinggal cari Dan kalian tinggal Per dalam Tinggal per dalam Percaya sama gue Dua itu aja Kalau untuk trading saham Sih cukup Kalian cukup Bisa tahu Posisi Kira atau Entry yang bagus Di mana Jadi Itu dua hal Dan yang terakhir Kalau misalnya Sesudah technical Ini out of topic Kalau misalnya Kalian sudah menguasai technical Kalian harus Menguasai management Jadi Gimana caranya Manage trading kalian Pada saat kalian Entry Itu Yaudah kalian manage Bukan kalian entry Sekedar pencet buy aja Tapi kalian harus tahu Di balik pencet buy itu Kalian harus exit Di mana Risk reward ratio Kalian gunakan berapa Berapa sih lot Yang harus saya beli Sesuaikan dengan Equity atau modal kalian Itu juga kalian harus tahu semua Oke Jadi Ketika kalian sudah menguasai Tiga prinsip ini Yang pertama psikologi Kemudian Management Dan juga teknik Itu baru kalian bisa survive Dan juga kalian bisa konsisten Di dalam trading Oke Intinya Itu yang tadi Kalian Kalau misalnya belajar technical Kalian harus menguasai Hal tersebut Kalau misalnya Kalian Ini beda lagi Kalau misalnya kalian menguasai fundamental Mungkin nanti di next videonya Gue akan bikinin Apa yang kalian harus tahu Sebelumnya sih Gue udah bikinin ya Kayak misalnya Apa sih yang kalian harus lihat Di fundamental secara singkat Sudah gue pernah bikinin ya Cuman Nanti mungkin gue akan bikinin Yang lebih Lengkap lagi Oke Mungkin segitu dulu teman-teman Videonya Semoga Bermanfaat Kalau misalnya Bermanfaat Kalian bisa Like video ini Dan juga share ke yang lain Kalau misalnya Nggak bermanfaat Yaudah Kalau misalnya kalian Anggap ini bullshit Kalian tinggal dislike aja Teman-teman Nggak apa-apa Oke Thank you sekali lagi teman-teman Sekarang kita balik lagi Ke kamera Oke teman-teman Jadi itulah Caranya Atau teknik-teknik Yang krusial Yang kalian harus tahu Pada saat Kalian mau belajar Teknik analisis Gue udah jabarin semua Kalian tinggal ikutin Kalian tinggal pelajarin Dari apa yang tadi Gue sudah bilang teman-teman Dan Sekali lagi Buat kalian yang belum punya Group trading Kalian bisa join di group trading gue Yang gue buat di aplikasi discord Linknya sudah ada di bawah Kalian tinggal klik link tersebut Untuk join Dan kemudian kita bisa langsung Diskusi bareng disana Ingat teman-teman Gue nggak pernah punya Group lain selain ada di discord Jadi kalau misalnya Ada yang mengatasnamakan gue di telegram Dan menawarkan investasi Atau titip Apapun lah jenisnya Itu sudah dipastikan penipu So kalian harus hati-hati Kalian juga bisa subscribe channel ini Kalau misalnya kalian berasa Channel ini bermanfaat Dan kalian bisa like video ini Dan juga share ke teman-teman yang lain Yang kira-kira membutuhkan informasi Yang ada di video ini Kalian juga bisa komen di bawah Kalau misalnya ada yang kurang dari video ini Atau kalian mau request Tentang apapun Yang mau gue bahas ke depannya Gue pasti baca komen kalian Dan gue akan usahakan Untuk bikin kontennya Untuk kalian teman-teman Oke Dan sekali lagi Kalau misalnya kalian tertarik Untuk join di mini coaching class gue Batch yang kedua Kalian tinggal kontak Adpin Dan nomor whatsappnya Sudah gue taruh di deskripsi di bawah Kalian tinggal whatsapp Ke nomor tersebut Untuk daftar Oke Dan mungkin Sekitar Oke teman-teman Mungkin sampai sini dulu Yang mau gue sharing Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Dan Thank you sekali lagi Buat kalian yang sudah menyempatkan diri Untuk nonton video ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye bye Sub indo by broth3rmax